Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan ini kita akan belajar tentang fluid design jadi yang kemarin trend di design 2019 pada akhir tahun 2019 kemungkinannya akan trend lagi di 2020 jadi fluid design itu gimana cara buatnya kita saksikan sama-sama jadi pertama kita buat objeknya ini saya buat lingkaran terus saya edit ini diubah jadi kurva dulu bentuknya abstrak ya jadi tergantung dari keinginan teman-teman jadi bentuknya gimana nanti terserah dari teman-teman selamat menikmati kalau bentuknya udah oke baru kita beri warna atau desainnya pakai konsep fluid jadi untuk awalnya kita punya lingkaran membuat fluidnya disini kita klik mesh fill atau ketik M atau kita klik objeknya ketik M di keyboard jadi terbentuk sendiri ini pola mesh fillnya ini untuk menambahkan titiknya dan mengurangi ini yang sederhana dulu jadi kita coba warnanya kita klik di titiknya lalu kita ganti warnanya misalnya ungu ya seperti itu atau ini dibuat satu per satu ya perhatikan garis pinggirnya kurang lebih seperti itu atau cara yang untuk lebih mudah kita buat dulu warna satu warna keseluruhan kemudian kita menambah warna menggunakan mesh fillnya kita tinggal ubah warna yang kita inginkan misalnya kita tambah titiknya dulu bisa juga kita klik titiknya langsung pilih warnanya kalau agak bingung nah ini bisa jadi putar-putar sesuai keinginan ini kalau dia seperti ini ketik M nah ini adalah tempat mesh fillnya kita tinggal arahkan nah ini titiknya selamat menikmati selamat menikmati ini agak gampang sih kalau sudah terbiasa pasti bisa kok pikir aneh di 空 alihara magnet itu tapi Coba kita Coba kita yang kurang lebih seperti ini sih jadi tinggal kita nyaring aturnya gimana selamat menikmati saya coba mengkopi warna ini seperti ini seperti ini terus gimana kalau kita mau misalnya menggunakan background jadi ini copy aja ke atas dulu kalau dia hitam terus kalau dia warna kita ambil satu warna ambil wajib terus kita power clean kita edit terima kasih 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 terima kasih